Ya, Soccer Lover dari pekan ke-10 BRI Liga 1 Persib Bandung berhasil melumat Barito Putra dengan skor telak 5-2. Di pertandingan tersebut penyerang Persib, Ciro Alves bermain apik dengan mencetak 2 gol. Persib Bandung yang selalu menang dalam 2 laga terakhir, berupaya meneruskan tren positif saat melayani perlawanan Barito Putra di pekan ke-10 BRI Liga 1 Jumat sore. 4 menit laga berjalan, para Boboto di Stadion Glora Bandung Lautan Api langsung rium. Usai David dan Silva dengan apik menuntaskan umpan Henher Herdiana menjadi gol. Itu merupakan gol ke-9 David di musim ini. Di menit 30, geliran Ciro Alves yang mengukir nama di pekan skor. Mantan penyerang Persib, Ciro itu mencetak gol setelah memanfaatkan bola liar, hasil kemelut di depan gawang Aditya Harlan. Ciro kembali memobol gawang Lasker Antasari pada menit 43. Menerima umpan lambung Mark Klok, pemain asal Brazil ini menggiring bola dan menaklukkan barisan pertahanan tim tamu dengan sepakan ke pojok gawang. Di masa tambahan waktu jelang turun minum, Nikui perspembawa Mawang Bandung menjauh berkat gol tandukannya. Skor 4-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, Barito Putra meningkatkan intensitas permainan. Hasilnya, gelandang Barito Boyung Ismu mampu mencetak gol lewat tandukan dan mengubah skor menjadi 4-1 di menit 55. 4 menit kemudian, Barito kembali menambah gol. Kali ini penyerang Kaharmu Zakar yang menyambar bola liar untuk mengubah kedudukan menjadi 4-2. Persib tidak mau kecolongan lagi. Mereka mengempur dan akhirnya kembali mendapat gol di menit 67 melalui sepakan keras hand-hand. Tidak ada gol lagi hingga bubaran. Menang 5-2, Persib sukses menjaga tren positif dan merangkat ke papan tengah plasmen dengan poin 16. Adapun Barito masih di papan bawah dengan koleksi 4 angka.